Intro Seiring perkembangan zaman, penggunaan gadget atau gawai seperti smartphone, tablet, konsol game, dan lain sebagainya seolah menjadi hal yang lumrah yang bisa digunakan setiap hari. Bahkan penggunaan gawai juga semakin intensif saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Mulai dari mencari informasi di internet, belajar daring, berinteraksi melalui aplikasi chat, hingga sebagai sarana hiburan. Meski banyak membantu aktivitas manusia, dampak negatif penggunaan gawai juga masih menjadi perdebatan. Khususnya ketika gawai menjadi alat yang digunakan oleh anak-anak usia dini hingga remaja. Wih dih, lagi pada main nih. Udah gak aneh ya ngeliat anak-anak sekolah zaman sekarang nih sibuk sama HP-nya sendiri. Entah itu main game, menonton video, dan bahkan anak-anak usia dini juga udah ada yang ketergantungan sama gadget. Padahal mereka lagi di Air Petra yang banyak fasilitas bermainnya. Nah, ini masih jadi perdebatan nih di antara kalangan orang tua tentang sebenarnya penggunaan gadget itu adalah hal positif atau justru hal negatif. Tapi di balik itu semua, yang paling penting adalah gimana caranya bagi orang tua untuk bisa mengurangi dampak negatif dari penggunaan gadget oleh anak-anak, terutama mendidik mereka di era digitalisasi. Seperti sekarang, yudih, pusreng nih. Kurang setuju ya kalau untuk anak-anak pegang gadget, apalagi untuk menghibur anak-anak kecil gitu. Kalau ada juga sisi positifnya sih kalau buat gadget itu untuk belajar, untuk... Iya, pasti kita pinjemin gitu kan. Karena memang sebenarnya ya butuh nggak butuh sih gitu kan. Kita lihat situasi dan kondisi sebenarnya. Maksimal sebenarnya itu 2 jam. Maksimal 2 jam. Minimalnya kita lihat kondisi sebenarnya gitu. Tapi kadang-kadang kalau di waktu-waktu dia libur, otomatis seringnya kenyataannya itu pasti lewat dari yang kita tentukan. Dari ragam pandangan terkait baik buruknya penggunaan gawai pada anak-anak, orang tua sebagai orang terdekat harus bisa mengenali terlebih dahulu tentang kebutuhan dan pola penggunaan gawai pada anak sesuai dengan rentang usianya. Disampaikan oleh psikolog klinis untuk anak dan keluarga Roslina Ferauli, bahwa penggunaan gawai memiliki dampak baik jika dalam pendampingan dan pendisiplinan orang tua. Namun juga bisa berdampak buruk jika berlebihan secara durasi dan tanpa pengawasan dalam penggunaannya. Ya mereka memang terlahir di digital era gitu. Anak-anak dengan gen alpha ini, orang tuanya saja sudah orang tua yang milenial gitu kan. Anak tuh kalau sudah bersentuhan dengan digital, gadget, digital technology, bahkan dari usia prasekolah, mas Albi, anak justru punya pemahaman dan wawasan pengetahuan yang lebih luas loh dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. 8 jam per minggu saja, lebih dari 8 jam per minggu saja, dampaknya apa? Dampaknya anak semakin agresif, anak semakin sukar berkonsentrasi, karena saya juga berisiko untuk kemampuan prososial yang nggak berkembang, terisolir dari pergaulan sehari-hari. Ada banyak dampak negatif kalau ternyata penggunaannya berlebihan. Kalau enggak, masih bisa kita kelola. Anak justru memeroleh benefit atau keuntungan yang besar loh. Verauli menambahkan dari data yang dirilis oleh Badan Kesehatan Dunia WHO dan juga Ikatan Dokter Anak Amerika EAP, usia awal anak-anak boleh dikenalkan dengan penggunaan gawai adalah saat memasuki usia 2 tahun ke atas. Namun dengan pendampingan dan memberikan tayangan ringan sesuai usia seperti mengenal warna dan ragam suara. Selanjutnya, saat anak mulai memasuki usia 3 sampai 5 tahun, orang tua bisa mulai mengenalkan anak dengan tujuan belajar seperti mengajak anak mempelajari bentuk dasar, desain, dan gambar melalui video di smartphone dengan durasi maksimal 1 jam per hari. Pola ini bisa disesuaikan dengan bertambahnya usia anak jika sudah memasuki usia sekolah hingga remaja dengan pendisiplina. 5 tahun pertama, ya, hold me tight. Semua anak selalu pengen dekat ortonya. Ini gampang. Maka di usia sekolah 6-12 tahun, put me down. Put me down maksudnya. Anak sudah mulai kenal teman sebaya, kenal guru, jadi kehidupannya cuma 50% sama orang tua, 50% remaja. Let me go. Ya, artinya apa? Anak butuh diberi space. Tapi mereka juga butuh rules dan aturan atau disiplin yang sebetulnya seharusnya berkembangnya di usia sekolah dasar kemarin. Pola kontrol seperti ini juga dinilai baik untuk menjaga kesehatan mental sekaligus fisik pada anak-anak. Dari segi fisik, dokter spesialis mata dari Mandaya Royal Hospital Puri, dokter Naomi Patioran, menyatakan bahwa anak-anak di bawah usia 2 tahun tidak dianjurkan untuk menetap layar gawai seperti smartphone karena ada radiasi yang berpotensi mengganggu kesehatan mata pada anak. di bawah 2 tahun ya tidak dianjurkan untuk melihat gadget sebenarnya. Karena dampaknya pada produksi dari air mata ya, jadi bisa menyebabkan matanya menjadi kering, datal, disiplin untuk anak-anak di bawah korbalita tidak boleh lebih dari, ya, matabene 1-2 jam di depan gadget. Peran orang tua menjadi semakin sentral di era digital seperti saat ini seiring adanya dampak negatif dari penggunaan gawai yang berlebihan secara durasi maupun asupan konten yang tidak sesuai dengan usiasi anak yang bisa berpengaruh terhadap psikis dan fisik pada anak-anak. Sejatinya, penggunaan gawai yang tepat justru bisa menjadi hal positif bagi anak dengan menelurkan kreativitas dan karya dalam bentuk digital. Albi Pratama, Para Maestro, Jakarta.